Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Pihak keluarga terus mengamuk, polisi terpaksa mengambil langkah tegas menangkap dua orang di lokasi kejadian karena diduga menjadi provokator. Terkait dengan adanya semacam pemaksaan untuk mengambil keluarga, maka kami dari pihak keamanan mencoba untuk mengambil suatu tindakan yang mana mengamankan keluarga yang mencoba memaksakan kehandapan. Setelah bernegosiasi, akhirnya pihak keluarga mengikhlaskan korban dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Reinhardt Soplantina, kontributor kota Makassar, Sulawesi Selatan.